Bupati Skadau memberikan penghargaan dan apresiasi kepada anggota DPRD ke Bupaten Skadau yang telah memberikan masukan dan saran terhadap nota pengantar yang disampaikan oleh eksekutif. Apresiasi ini disampaikan Bupati secara tertulis yang dibacakan oleh Sekda Muhammad Isa dalam rapat paripurna ke-21 masa konferensi ke-1 dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Skadau terhadap pandangan umum semua praksi tentang nota pengantar yang disampaikan. Rapat berlangsung di ruang sidang paripurna pada 25 Oktober 2023 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Skadau Zainal dengan didampingi Ketua DPRD Radius FND. Rapat ini dihadiri oleh 21 anggota dewan serta para OPD dan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Skadau. Ketiga rapat ini yakni tentang kerjasama desa dilakukan terkait pemutahiran peta sebagai penegasan wilayah batas di seluruh desa. Ada pula raporda perubahan atas perda tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Serta raporda tentang tata cara urutan ganti penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya. Pengantar atas rancangan peraturan daerah tentang Satu, kerjasama desa. Dua, perubahan atas peraturan daerah nomor lima tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Tiga, pencaputan peraturan daerah nomor sembilan tahun 2017 tentang tata cara urutan penyelesaian. Dalam rapat paripurna ini, Sekda Muhammad Isa juga menyampaikan jawaban eksekutif terhadap masukan. Saran dan pendapat anggota DPRD Kabupaten Skadau yang akan disampaikan dalam dokumen secara detail. Dari Skadau Musimusin memberitakan.